Meskipun Jitian Singh bukan seorang Marsial Sein, dia telah mengalahkan 95% ahli Marsial Sein. Meskipun dia masih belum bisa mengalahkan Marsial Sein ranah tahap ke-8 ke atas. Tapi dalam hal membantai 1 juta setan, bahkan Marsial Sein alam tahap ke-9 tidak bisa dibandingkan dengannya. Karena dia telah menguasai keterampilan pamungkas yang bukan milik dunia ini dan bukan milik dunia ini. Sejak awal, perang melawan 1 juta orang ini adalah pembantaian sepihak. Yang sulit dipercaya dan menggelikan adalah Jitian Singh lah yang membantai 1 juta setan sendirian. Dia mengamuk di perkemahan iblis dan membantai secara sembarangan, seolah-olah dia adalah raksasa baja yang berurusan dengan semut di mana-mana. Setiap gerakan yang dia lakukan dan setiap gerakan yang dia lakukan dengan santai sudah cukup untuk menghancurkan banyak semut hingga mati. Semut di tanah mencoba yang terbaik tetapi mereka tidak mampu menyakitinya sama sekali. Tanpa disadari, 1 jam telah berlalu. Perkemahan di barat telah tenggelam dalam kekacauan total. Barak, istana, dan benteng dalam radius 300 mil semuanya telah dihancurkan oleh Jitian Singh. Seluruh wilayah ini telah berubah menjadi reruntuhan dan tidak ada satupun bangunan yang utuh. Yang terlihat di matanya adalah tanah hangus dan reruntuhan, lubang dan jurang yang dalam. Setidaknya 400 ribu tentara iblis telah tewas di bawah pedangnya, berubah menjadi sampah dan debu. Dia telah lama direndam dalam darah iblis dan jubah putihnya telah berubah menjadi jubah ungu basah sementara rambut hitamnya berubah menjadi rambut merah. Bahkan Burial of Heaven Sword yang hitam pekat dan sedingin es ternoda oleh lapisan darah. Ratusan ribu iblis yang cukup beruntung untuk bertahan hidup sangat ketakutan dan tidak berani lagi menyentuh Jitian Singh. Kesan dan perasaan semua orang terhadap Jitian Singh hanya tersisa satu kata. Membunuh Tuhan. Hanya dua kata ini yang bisa menggambarkan keganasannya yang tak tertandingi. Wei Yu, Yesuan Singh, Seng Pingzi dan yang lainnya sedang menyergap di pinggiran perkemahan. Dari awal pembantaian Jitian Singh hingga sekarang, selama satu jam penuh, semua orang gelisah dan sangat gugup. Ada beberapa saat ketika semua orang hampir ingin mengambil tindakan untuk menyelamatkan Jitian Singh. Bagaimanapun, Jitian Singh menghadapi seratus ribu tentara yang kuat sendirian dan tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, dia pasti akan mati. Namun, Jitian Singh selamat dan sehat. Semua orang menekan dorongan hati mereka dan terus menunggu sinyal. Satu jam ini sangat singkat bagi Jitian Singh. Bagi Yesuan Singh, Wei Yu, dan yang lainnya, itu sangat panjang dan menyiksa. Akhirnya, Jitian Singh menyadari bahwa waktunya telah tiba. Dia melambaikan telapak tangannya dan menembakkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Sua Cahaya kemasan terbang ke langit dan segera berubah menjadi naga emas yang panjangnya lebih dari tiga ribu meter. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga yang menggemparkan bumi. Mengaum Kekuatan ilahi naga emas terlihat jelas. Ini adalah sinyal yang telah disepakati oleh Jitian Singh dan para jenderal. Karena sinyal sudah terkirim, berarti waktunya telah tiba. Tanpa ragu-ragu, Wei Yu, Yesuan Singh, dan yang lainnya segera menyalakan jimat di tangan mereka. Pada saat berikutnya, lusinan jimat guntur ilahi dan jimat cahaya ilahi meledak di bawah formasi pertahanan di sekitar kam. Boom-boom-boom-boom. Dengan ledakan yang memekakan telinga, kilat yang menyelaukan dan cahaya putih ilahi segera menerangi seluruh perkemahan. Langit gelap dalam radius beberapa ratus mil menjadi menyelaukan. Cahayanya sangat menyelaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata. Ledakan dahsyat tersebut tidak hanya menimbulkan suara yang keras dan cahaya yang menyelaukan, tetapi juga kekuatan penghancur yang mencengangkan. Formasi pertahanan di sekitar kam segera diledakan dengan lebih dari selusin lubang dan celah. Seluruh formasi bergetar hebat, dan banyak retakan muncul di permukaannya. Namun ini hanyalah awal dari kehancuran dan bencana. Ji Tian Xing telah membagikan lebih dari seratus jimat kepada para jenderal. Lima jenderal dan lebih dari dua puluh jenderal mengikuti di belakang dan melepaskan jimat bintang. Boom-boom-boom-boom. Terjadi lagi ledakan yang menggemparkan bumi di sekitar kam. Cahaya keperakan bintang membubung ke langit, seperti bulan terang di langit. Star Divine Fire yang cemerlang merobek celah dalam formasi pertahanan dan memperluasnya beberapa kali. Puluhan ribu tentara iblis yang menjaga celah itu juga ditelan oleh api bintang ilahi dan terbakar menjadi abu di tempat. Setelah putaran pemboman ini, formasi besar pertahanan, yang sudah rusak, menjadi berlubang dan sangat compang kemping. Wei Yu, Ye Suan Xing, dan yang lainnya telah menyelesaikan misi mereka. Mereka segera mengirimkan sinyal dan memerintahkan tentara di luar kam untuk menyerang. Pada saat berikutnya, 500 ribu tentara manusia yang sedang menyergap di luar kam mengeluarkan teriakan perang yang mengejutkan dan melonjak menuju kam iblis seperti air pasang. Pasukan manusia akhirnya menyerang. Pertempuran terakhir telah tiba. Wei Yu, Ye Suan Xing, dan yang lainnya dengan tegas menjaga celah dalam formasi pertahanan dan melakukan yang terbaik untuk membunuh tentara iblis yang datang untuk menghentikan mereka. Meskipun jumlah mereka hanya sekitar 20, dan mustahil bagi mereka untuk menghentikan serangan terhadap puluhan ribu tentara, mereka perlu mengulur waktu. Namun, yang perlu mereka lakukan adalah mengulur waktu. Hanya dalam waktu 100 nafas, pasukan manusia akan mampu masuk ke kam. Pertempuran sengit terus terjadi. 20 atau lebih jenderal manusia dikepung oleh sejumlah besar tentara iblis dan menderita pukulan yang menghancurkan. Mereka dengan cepat terluka oleh tentara iblis. Tubuh mereka berlumuran darah, bahkan lengan dan kaki mereka terpotong. Namun mereka dengan keras kepala bertahan dengan kemauan kuat mereka. Akhirnya, waktu 100 nafas telah habis. 500 ribu tentara manusia berhasil melewati celah dalam formasi dan menyerbu ke dalam kam iblis. Saat kedua pasukan bertemu, mereka langsung terlibat dalam pertempuran paling sengit. Pada saat yang sama, Jitian Sing, jauh di dalam kam, meningkatkan kecepatan serangannya. Dia memanggil Lankun, Nenek Moyang Sanjue, dan Raja Gunung Emas untuk menyerangnya dan membantai tentara iblis di tanah. Lankun sebesar gunung, itu menyemburkan api sedingin es dan mengamuk di seluruh medan perang. Nenek Moyang Sanjue berubah menjadi pohon raksasa setinggi 10 ribu sang. Dia melambaikan ratusan ribu cabangnya dan menyapu segala sesuatu seperti pedang tajam. Dia mendorong ke depan. Kemana pun dia lewat, semua rintangan diratakan. Tidak peduli apakah itu tembok yang rusak, benteng, atau tubuh tentara iblis, semuanya hancur berkeping-keping. Raja Gunung Emas meraung dengan penuh semangat. Dia mengayunkan palu emasnya yang sangat besar dan menghancurkan tumpukan tentara iblis. Setiap kali palu itu jatuh, lubang yang dalam akan tertinggal di tanah. Bagian bawah lubang itu dipenuhi dengan mayat iblis. Serangannya yang berani lebih seperti permainan pukulan telak. Seiring berjalannya waktu, korban dari tentara iblis meningkat. Skala kemenangan cenderung menguntungkan manusia dan secara bertahap menjadi stabil. Pertempuran besar yang mengguncang langit dan bumi ini berlanjut sepanjang hari. Baru pada tengah malam pertempuran berakhir. Seluruh Kambarat telah hancur total. Itu telah diratakan oleh gelombang kejut dari pertempuran tersebut. Jutaan tentara iblis yang kuat telah dimusnahkan sepenuhnya. Hanya 20 ribu yang tersisa dan mereka melarikan diri ke segala arah. Dari 500 ribu tentara manusia, hanya 120 ribu yang tewas. Kelima jenderal itu semuanya terluka parah. Dari 20 lebih komandan, 5 orang tewas dalam pertempuran. Meskipun kekalahan ini tampak sangat berat, dibandingkan dengan pencapaian menghancurkan jutaan tentara iblis yang kuat, ini adalah kemenangan yang tak terbayangkan. Setelah pertempuran berakhir, ratusan ribu tentara manusia mengangkat senjata mereka dan bersorak sekuat tenaga. Marsekal Ji Perkasa, Dewa Kematian Tidak Terkalahkan. Dengan Marsekal Ji memimpin pasukan, ras kita akan menang. Sorakan dan teriakan serupa meletus seperti semburan gunung, bergemat tanpa henti di antara langit dan bumi, menggetarkan gendang telinga seseorang. 2.112 Para prajurit hanya tahu bahwa pertempuran ini adalah kemenangan telak. Ji Tian Xing secara pribadi telah membunuh 400 ribu setan. Reputasinya sebagai asura akan menyebar ke seluruh dunia. Semua orang sangat gembira dan mereka sangat mengagumi Ji Tian Xing. Hanya Ji Tian Xing yang tahu bahwa dia telah memperoleh lebih dari itu. Setelah pertempuran ini, tidak hanya prestisinya mencapai puncaknya, kekuatannya juga mencapai puncaknya setelah ditempa dengan membunuh. Dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam Marsial Sage. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah mencapai titik kritis dan dia dapat menerobos ke alam Marsial Sage kapan saja. Sayang sekali pertarungan berakhir begitu cepat. Saya berharap Dimensage akan muncul dan bertarung dengan saya selama 3.000 ronde. Kalau begitu, aku pasti bisa menerobos ke alam Marsial Sage di tengah pertempuran. Ji Tian Xing berdiri di langit dan melihat ke bawah kemedan perang sambil bergumam dengan menyesal. Pada saat itu, Wei Yu, Ye Suan Xing, Seng Ping Zi dan yang lainnya terbang ke sisinya. Kelima jenderal itu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Armor mereka hancur, dan tubuh mereka berlumuran darah dan luka. Helm mereka rusak dan rambut mereka berantakan. Wajah mereka berlumuran darah. Baik Ban Yun San maupun Tuo Hai kehilangan satu tangan dan satu kaki. Luka mereka bahkan lebih parah lagi. Namun, mereka berlima bersemangat dan emosional. Jenderal Ji, kita telah memenangkan pertempuran. Wei Yu menangkupkan tinjunya ke arah Ji Tian Xing dan melaporkan dengan nada nyaring. Jenderal ini telah mengirimkan 50 ribu pasukan elit untuk mengejar dan membunuh iblis yang melarikan diri. Ye Suan Xing membungku hormat dan berkata dengan penuh semangat. Jenderal Ji, kami telah menggunakan 500 ribu tentara untuk membunuh 1 juta iblis. Ini adalah keajaiban yang hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Ini adalah pencapaian pertempuran yang akan mengejutkan dunia. Nada suara Seng Ping Zi juga sangat bersemangat. Matanya bersinar ketika dia berkata, di antara jutaan setan, 400 ribu dibunuh oleh Marsikal Ji. Nama Asura itu menakutkan. Setelah pertempuran ini, nama Jenderal Ji akan menyebar ke seluruh dunia dan mengejutkan dunia. Meskipun semua orang memujinya, Ji Tian Xing sangat tenang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, pertama, laporkan korbannya. Segera hibur tentara yang terluka dan atasi akibatnya. Juga, kalian semua terluka parah. Segera kembali ke Celestial Lin Pas untuk memulihkan diri. Wei Yu, Ye Suan Xing dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Setelah satu jam, medan perang dibersihkan. Ji Tian Xing dan jenderal lainnya memimpin 380 ribu tentara kembali ke Celah Lin Surgawi. Ji Tian Xing dan beberapa jenderal lainnya terbang di langit saat tentara maju ke gurun dengan cara yang megah. Wajah Ye Suan Xing penuh keraguan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Jenderal Ji, ketika kami menyerang kam barat, saya khawatir dengan kam setan. Perlombaan iblis memiliki total 3 kam militer. Selain kam barat, ada juga kam utara dan kam timur. Jarak ketiga kubu hanya setengah hari. Saat kami menyerang kam barat, dua kubu lainnya pasti sudah menerima kabar tersebut. Mengapa mereka tidak mengirimkan bala bantuan? Mendengar pertanyaan Ye Suan Xing, Wei Yu, Seng Ping Zi, dan yang lainnya dengan cepat mengangguk setuju. Jelas sekali, mereka juga memiliki pertanyaan yang sama. Ji Tian Xing memandang mereka dan menjelaskan dengan tenang, pertama, meskipun dua kubu lainnya menerima berita tersebut, mereka diam-diam akan menertawakan kami dan berpikir bahwa kami mencari kematian kami sendiri. Bagaimana mungkin hanya 500 ribu tentara yang menyerang kam barat dengan 1 juta tentara? Kedua, setelah tentara berangkat, saya juga mengirimkan 40 ribu pengintai untuk mengelilingi kedua kubu dan mengawasi mereka dari dekat. Para jenderal dari kedua kubu tidak bodoh. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Mendengar kata-katanya, Wei Yu, Ye Suan Xing, dan yang lainnya tiba-tiba tercerahkan. Tidak heran, jenderal Ji sudah bersiap dan membuat pengaturan sebelumnya. 40 ribu pengintai, itu empat kali lipat jumlah prajurit biasanya. Semua pengintai dikirim dan berkeliaran di luar dua kubu. Ini untuk memberitahu mereka agar tidak bertindak gegabuh. Jika mereka mengirim bala bantuan ke Kambarat, Celestial Lin Pas akan mengirimkan pasukan besar untuk menghentikan mereka. Haha, aku tidak menyangka situasinya berada di bawah kendali Jenderal Ji. Jika Jenderal Ye tidak bertanya, kami tidak akan memikirkan hal ini. Pantas saja ada rumor di utara bahwa Jenderal Ji adalah orang yang paling memahami iblis. Sepertinya itu benar. Semua orang mengobrol dan berdiskusi sepanjang jalan. Tanpa sadar, mereka telah kembali ke Celestial Lin Pas. Sebelum pasukan mencapai celah Lin Surgawi, berita kemenangan telah dikirim kembali. Ketika tentara memasuki jalur Celestial Lin, jalur tersebut dipenuhi dengan sorak-sorai dan kegembiraan. Tidak ada yang menyangka Jitian Sing akan memimpin pasukan untuk menyerang Kambarat. Hal yang paling sulit dipercaya adalah dia benar-benar menang. Para prajurit yang kembali dengan kemenangan semuanya bersemangat dan bangga. Mereka menikmati kemuliaan dan pujian dari para pemberani. Para prajurit yang tinggal di belakang untuk menjaga celah hanya bisa merasa iri dan cemburu. Mereka berdiskusi dan bertanya tentang pertempuran tersebut. Sepanjang hari, Celestial Lin Pas tidak sepi. Pada hari kedua, Si Eudao mengumpulkan semua jenderal dan mengadakan upacara penghargaan di alun-alun. Para prajurit yang berpartisipasi dalam pertempuran telah memberikan kontribusi yang sangat besar. Tentu saja, mereka akan mendapat imbalan yang mahal. Terlebih lagi, para prajurit ini telah mengikuti Jitian Sing ke medan perang dan menerima hadiah dua kali lipat. Bahkan prajurit yang tewas atau terluka dalam pertempuran tersebut menerima kompensasi dua kali lipat. Setelah kabar tersebut tersebar, para prajurit yang ikut serta dalam pertempuran tersebut menjadi sasaran kecemburuan semua orang. Ketika 20 jenderal yang tinggal di belakang untuk menjaga celah melihat Wei Yu, Ye Suan Xing, dan yang lainnya dipromosikan dan diberi penghargaan lagi setelah beberapa hari, mereka sangat iri hingga mata mereka menjadi merah. Terutama Seng Pingzi yang menjadi sasaran kecemburuan mereka. Sebelumnya, semua orang berbaris di luar pintu Jitian Sing dan meminta untuk pergi berperang. Semua orang tidak dapat menahan penghinaan dan pergi dengan sedih. Hanya Seng Pingzi yang berkulit tebal. Dia mengganggu Jitian Sing dan mengikuti tentara berperang. Dan sekarang, dia telah menjadi salah satu dari lima pejabat yang berjasa. Dia menikmati kemuliaan keberanian dan dipromosikan serta dihargai di depan semua orang. Dibandingkan dengan kemuliaan yang tak terbatas sekarang, penghinaan sebelumnya bahkan tidak layak untuk disebutkan. Kedua puluh jenderal itu sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Mereka hanya membenci diri mereka sendiri karena tidak cukup berkulit tebal. Jika mereka tidak tahu malu seperti Seng Pingzi, merekalah yang akan menerima pujian, dianugerahi gelar, dan menerima pahala militer dua kali lipat. Dalam tiga hari yang singkat, berita tentang Jitian Sing yang memusnahkan jutaan tentara iblis menyebar ke seluruh medan Perang Utara. Orang-orang kekaisaran Changlong sangat gembira. Mereka hanya menunggu Jitian Sing mengusir pasukan iblis dan mereka bisa kembali ke tanah air. Orang-orang kekaisaran Matahari Merah penuh dengan antisipasi. Mereka hanya berharap Jitian Sing akan menyelamatkan mereka secepat mungkin. Hanya orang-orang dari kekaisaran Frost Putih yang paling tenang. Bagaimanapun, mereka mati rasa terhadap perbuatan legendaris Jitian Sing. Bahkan jika seseorang mengatakan bahwa Jitian Sing membuat lubang di langit, mereka akan menerimanya dengan tenang. Tiga hari kemudian, Jitian Sing berangkat lagi. Kali ini, dia masih membawa Wei Yu, Ye Suan Sing, dan tiga lainnya. Dia hanya memimpin 400 ribu pasukan untuk menyerang sebuah benteng. Banyak jenderal menemukan Xiaodau dan memohon padanya dengan segala cara, ingin mengikuti Jitian Sing berperang. Namun Jitian Sing berkata bahwa Wei Yu, Ye Suan Sing, dan yang lainnya dapat diandalkan. Mereka semua adalah orang-orang yang biasa dia gunakan. Dia tidak ingin berganti jenderal lain. Saat dia mengatakan ini, semua jenderal merasa putus asa dan tidak berdaya. Mereka hanya benci karena mereka buta dan tidak mengikuti Jitian Sing dengan tegas. 2.113 Dalam setengah bulan, Jitian Sing berperang empat kali. Setiap kali, dia membawa Wei Yu, Ye Suan Sing, dan yang lainnya berperang, dan hasilnya adalah kemenangan telak. Padahal puluhan ribu hingga ratusan ribu tentara akan tewas dalam setiap pertempuran. Setelah empat pertempuran berturut-turut, lebih dari separuh prajurit di bawah komando jenderal terbunuh. Jitian Sing, sebaliknya, meminta Xiaodau untuk memindahkan tentara dari jenderal lain untuk menambah jumlahnya. Bagaimanapun, dia ingin memastikan bahwa bawahan para jenderal selalu dalam kekuatan penuh. Para jenderal lainnya tidak memiliki pertempuran apapun untuk dilawan dan berdiam diri di linsian pas sepanjang hari. Sekarang tentara mereka terpecah, bagaimana mereka bisa melepaskannya. Mereka semua berlari mencari Xiaodau untuk berdiskusi dengan mereka. Sekelompok orang menjadi gempar dan penuh kebencian. Xiaodau sakit kepala. Bahkan jika dia menggunakan otoritas seorang jenderal, dia tidak dapat menekan para jenderal. Tak berdaya, dia hanya bisa memikirkan cara. Dia secara terbuka memasang pemberitahuan di linsian pas untuk merekrut tentara untuk bergabung dengan Wei Yu, Ye Suan Xing, dan yang lainnya. Setelah berita itu diumumkan, para prajurit yang menjaga celah linsian menjadi gempar. Hanya dalam waktu satu jam, puluhan ribu orang berkumpul di Alun-Alun dan dengan antusias menanggapi panggilan Xiaodau. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa jika mereka bergabung dengan Wei Yu, Ye Suan Xing, dan yang lainnya, mereka akan dapat mengikuti Jitian Xing untuk menyerang Benteng dan Kam Ras Iblis dan mendapatkan pahala. Yang terpenting, Jitian Xing menang dalam setiap pertempuran dan tidak pernah kalah. Setelah kemenangan tersebut, hadiah yang diterima para prajurit juga berlipat ganda. Selama ini, para prajurit linsian pas sangat iri dan cemburu. Sekarang ada peluang di depan mereka, bahkan orang bodoh pun tahu cara memperjuangkannya. Masalah terselesaikan. Wei Yu, Ye Suan Xing, dan bawahan lainnya dapat pulih hingga 100 ribu sebelum setiap pertempuran. Para prajurit juga bergabung secara sukarela, dan para jenderal lainnya tidak berkata apa-apa. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Jitian Xing memenangkan empat pertempuran dan merebut dua benteng, serta barak utara dan timur. Setidaknya 1,5 juta setan kehilangan nyawa dalam empat perang ini. Jitian Xing telah membunuh sebanyak 500 ribu setan dengan tangannya sendiri. Pasukan iblis telah dikalahkan sepenuhnya. Hanya tersisa sekitar 400 ribu. Mereka mundur dari Celestial Overlook Mountain Pass dan melarikan diri ke utara. Kali ini, Jitian Xing tidak memiliki niat untuk berperang. Dia menyerahkan tugas mengejar prajurit yang tersisa kepada si Yewudao dan jenderal lainnya. Itu karena dia menerima Slip Geok komunikasi tadi malam. Itu adalah Slip Geok komunikasi hitam. Itu datang dari utara dan membawa aura iblis yang samar. Tidak diragukan lagi, jikalah yang mengiriminya pesan. Selama dua tahun terakhir, terlepas dari apakah ada informasi penting atau tidak, jika akan mengiriminya pesan setiap bulan. Ini sudah menjadi janji di antara keduanya, tidak peduli hujan atau cerah. Tidak banyak isi dalam Slip Geok, hanya dua kalimat pendek. Namun, hal itu membuat Jitian Xing mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama. Kota Suci Ras Iblis dan Istana Beiming telah dihancurkan. Mereka saat ini sedang memulihkan diri. Mereka telah kalah dalam banyak pertempuran di utara. Pasukan iblis sudah berpikir untuk mundur. Mereka mungkin akan segera mundur. Jitian Xing duduk sendirian di ruang rahasia. Dia memegang Slip Geok komunikasi di tangannya dan merenung dalam waktu yang lama. Kota Suci Ras Iblis dihancurkan oleh klon Luo Sui. Dewa Iblis leluhur dan dua petapa Iblis agung terluka parah oleh klon Luo Sui. Vitalitas pasukan iblis rusak parah. Mereka hanya bisa memulihkan diri. Sekarang mereka kalah di utara, wajar jika mereka mundur. Namun, pasukan iblis masih memiliki keunggulan di Kerajaan Matahari Merah. Setelah dimensage kedua Chang Yu melarikan diri, dia pasti berada di Kekaisaran Matahari Merah. Mengapa mereka terburu-buru mundur? Tidak, aku harus bergegas ke Kerajaan Matahari Merah dan membunuh Chang Yu saat dia terluka parah. Aku tidak bisa membiarkan dia mundur ke Gunung Beiming. Setelah mengambil keputusan, Jitian Xing mulai bersiap. Keesokan paginya, dia pergi ke Istana Jenderal untuk mencari Xie Udao. Xie Udao berada di ruang pertemuan. Dia telah mengumpulkan lebih dari 20 jenderal untuk mendiskusikan rencana mengejar iblis yang tersisa. Setelah Jitian Xing melangkah ke aola, para jenderal segera menangkupkan tinju mereka dan membungku hormat. Salam, Jenderal Ji. Salam, Jenderal Ji. Jitian Xing berdiri di tengah aola dan menganggup ke Xie Udao. Dia berkata, Jenderal Xie, saya di sini hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Mendengar ini, Xie Udao berdiri dengan, Bang. Wajahnya penuh kejutan. Para jenderal di aola juga tertegun sejenak. Segera setelah itu, ekspresi cemas, terkejut, dan enggan muncul di wajah mereka. Xie Udao memandang Jitian Xing dengan tatapan membara dan bertanya, Tuan Mudaji, mengapa Anda begitu terburu-buru untuk pergi? Anda baru berada di Immortal Pas selama 20 hari. Anda telah memimpin tentara dan mandi darah. Anda belum mendapatkan istirahat yang baik. Ben Suai dan para jenderal tidak memperlakukan Anda dengan baik. Mereka bahkan tidak sempat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jitian Xing melambaikan tangannya dan tersenyum. Semua hal baik harus berakhir. Misi saya telah selesai. Sekarang waktunya untuk pergi. Sekarang pasukan iblis di luar Immortal pas telah dikalahkan dan melarikan diri. Hanya buang-buang waktu saja bagiku untuk tetap tinggal. Penduduk Kerajaan Matahari Merah berada dalam bahaya. Mereka menunggu saya untuk membantu mereka. Saya tidak bisa menunda. Xie Udao mengangguk. Benar, krisis di Kerajaan Matahari Merah belum berakhir. Masih ada Jalan Surgawi yang jaraknya 100 ribu mil menunggumu. Ada dua medan perang utama di Kekaisaran Changlong. Salah satunya adalah Jalan Abadi, dan yang lainnya adalah Jalan Surgawi. Rencana awal Jitiansing adalah menyelesaikan krisis di Jalur Abadi terlebih dahulu, kemudian membantu Jalur Surgawi. Tapi sekarang, dia berubah pikiran. Tidak, Jenderal Xie, tolong beritahu Kaisar Suci Changlong bahwa saya tidak akan pergi ke celah Surgawi. Ada hal penting yang harus kulakukan. Aku harus pergi ke Kerajaan Matahari Merah secepat mungkin. Ah, Xie Udao tercengang. Dia bertanya dengan bingung, tetapi, masih ada tiga juta tentara iblis di luar celah Surgawi. Jitiansing berkata dengan pasti, krisis di Jalur Abadi telah diselesaikan. Setelah Anda membersihkan iblis yang tersisa, Anda dapat pergi ke Jalur Surgawi. Saat itu, lima juta tentara Anda akan bergabung. Apakah Anda pikir Anda tidak bisa menghadapi tiga juta setan? Terlebih lagi, ada masalah internal dalam ras iblis. Kini, masyarakat berada dalam kekacauan. Mereka akan segera mundur. Mendengar ini, Xie Udao merasa lega. Dia menganggup dan berkata, saya mengerti. Saya mengerti. Kemudian, Xie Udao menghentikan pertemuan dan memimpin para jenderal untuk mengirim Jitiansing pergi. Dia secara pribadi mengirim Jitiansing keluar dari ruang pertemuan dan ke Alun-Alun di luar aula. Tuan Mudaji, saya tidak akan mengucapkan terima kasih lagi. Saya akan mengingat kebaikan Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan orang tua ini di masa depan, kirimkan saja pesan kepada saya sesegera mungkin. Orang tua ini pasti tidak akan menolak. Xie Udao membungkuk pada Jitiansing dan diam-diam berkata, Tuan Mudaji, mengenai pilar pegunungan surga, mohon percaya bahwa saya akan selalu menjadi murid pilar pegunungan surga. Selama pilar pegunungan surga membutuhkan saya, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Jitiansing menatapnya dalam-dalam dan menganggup dalam diam. Kemudian, Wei Yu, Ye Suanshing, Ban Yunsan, Tuohai dan Seng Pingzi berjalan di depannya dan membungkuk hormat padanya. General Ji, merupakan suatu kehormatan bagi General ini untuk bertemu dengan Anda dan bertarung bersama Anda dalam hidup ini. General Ji, semoga perjalananmu aman. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Jika General Ji mendapat perintah di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik. Kami bersyukur kami memutuskan untuk mengikuti General Ji. Namun kami lebih berterima kasih lagi kepada General Ji karena telah memberikan semua yang kami miliki saat ini. Tanpa dukungan General Ji, kami tidak akan bisa seperti sekarang ini. General Ji, dimanapun Anda berada, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, katakan saja dan kami akan melakukan yang terbaik. Kelima General juga enggan membiarkan Jitiansing pergi, tetapi mereka tahu bahwa hal itu tidak dapat dihindari. Mereka hanya bisa mengungkapkan pikiran sebenarnya di dalam hati mereka pada saat berpisah. 2114 Setelah meninggalkan Celestial Overlook Pass, Jitiansing terbang ke langit dan melaju ke arah timur. Entah itu di Empire of White Frost atau Celestial Overlook Pass, dia hanyalah seorang pejalan kaki. Entah itu kekaguman dan perasaan rahasia Lubai Suang, atau rasa hormat dan kesetiaan Wei Yu dan yang lainnya, itu semua adalah milik duniawi baginya. Jika seorang jenius atau pembangkit tenaga listrik biasa dapat mencapai tingkat seperti itu, mereka pasti sudah sukses dan bangga. Namun bagi Jitiansing, semua ini hanya akan menjadi masa lalu. Masa depannya tidak hanya terbatas pada dunia ini. Setengah hari kemudian, Jitiansing terbang melintasi jalur misteri surgawi. Meskipun bagian luar jalur misteri surgawi dipenuhi asap dan perang sedang berlangsung. Tapi dia tidak berniat berhenti dan terus terbang menuju ke Kaisaran Matahari Merah. Seperti yang dia katakan, bahaya dari Celestial Overlook Pass telah teratasi, dan akan ada lebih dari 2 juta tentara yang bebas. Bersama dengan 3 juta tentara yang menjaga jalan misteri surgawi, bagaimana mungkin 5 juta tentara tidak bisa mengalahkan 3 juta iblis. Dia tidak perlu khawatir tentang hal ini sama sekali. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah bergegas ke Kekaisaran Matahari Merah dan membunuh Dimensage Chang Yu yang terluka parah. Selama dia membunuh Dimensage Chang Yu, leluhur Vin Celestial tidak akan memiliki pembantu selama 10 tahun ke depan. Bahkan jika Gunung Dunia Bawah Utara memupuk Dimensage Baru, itu tidak akan menjadi ancaman. Perjalanannya membosankan dan sepi, tapi Jitiansing sudah terbiasa. Lankun, leluhur Tuas Sanjue, dan Raja Jinsan semuanya berkultivasi di dunia pedang. Rangkaian pertempuran sebelumnya juga sangat menguntungkan mereka. Pengalaman tempur dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Segera, 10 hari berlalu, Jitiansing memasuki Kerajaan Matahari Merah dan tiba di Pegunungan Bulan Jatuh. Pegunungan yang luas dan megah ini adalah pembatas antara Gunung Dunia Bawah Utara dan Kerajaan Matahari Merah. Untungnya, penghalang ini belum rusak sejak para iblis menyerbu negara ilahi Luosui. Namun dalam 2 tahun ini, tidak kurang dari 10 juta tentara manusia telah tewas di Pegunungan Falingmun. Lembah Bintang Jatuh adalah garis depan saat ini. Pegunungan dan daratan di kawasan ini telah lama dihancurkan menjadi reruntuhan dan telah beberapa kali terbalik. Tanah di tanah juga diwarnai merah tua oleh darah. Ketika Jitiansing meninggalkan Celestial Vespas, Kaisar Suci Changlong menerima berita tersebut dan segera mengirim pesan ke Kerajaan Matahari Merah. Oleh karena itu, ketika Jitiansing tiba di Starval Valley, Kerajaan Matahari Merah sudah bersiap untuk menyambutnya. Para prajurit Kerajaan Matahari Merah telah bertempur dalam pertempuran berdarah selama lebih dari setahun, namun mereka masih belum mampu mengalahkan pasukan ras iblis. Sebaliknya, situasinya menjadi semakin berbahaya. Sejak mereka mengetahui bahwa Jitiansing telah berpartisipasi dalam perang dan memenangkan setiap pertempuran, mengalahkan tentara iblis, para prajurit dan orang-orang Kekaisaran Chiang melihatnya sebagai penyelamat mereka. Selama berhari-hari dan malam, warga Kekaisaran Matahari Merah telah menunggu Jitiansing menyelamatkan mereka dari lautan perang. Sekarang, penyelamatnya akhirnya tiba. Saat matahari terbenam, Jitiansing tiba di celah pegunungan Star Valfali. Lembah ini berbentuk labu. Pintu masuknya sempit, tapi bagian dalamnya sangat luas. Radiusnya 2 hingga 300 mil. Lebih dari 2 juta tentara manusia ditempatkan di lembah tersebut. Deretan rumah dan istana membentuk kam militer besar. Mereka berkerumun di lembah. Di pintu masuk lembah, ada lebih dari 10 ribu tentara. Mereka membentuk pengawal kehormatan besar untuk menyambut kedatangan Jitiansing. Para prajurit sangat bersemangat. Mereka meniup trompet dengan keras dan memainkan musik drum yang menginspirasi. Mereka menari dengan anggun dengan tombak dan tombak. Ekspresi setiap orang dipenuhi dengan kegembiraan, kegembiraan, dan kegembiraan. Seolah-olah mereka menyambut penyelamat mereka dan memuja sembilan surga di atas. Jitiansing selalu acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Dia tidak peduli dengan gelar-gelar kosong ini. Namun, ketika dia melihat pemandangan di pintu masuk Star Falvalli, ada beberapa riak di hatinya. Dia merasa sedikit bangga. Di lembah, ada lebih dari 10 ribu tentara menunggu dalam formasi. Mereka semua memandangnya dengan mata berbinar dan penuh kegembiraan. Sekilas, semua yang ada di sana adalah armor hitam pekat, pedang dingin, tombak, dan tombak. Mereka semua memancarkan aura yang agung. Ketika Jitiansing melangkah ke Star Falvalli, para prajurit bersorak keras. Selamat datang di Star Falvalli, Jendral Ji. Sorakan 100 ribu orang menyatu menjadi gelombang suara yang sangat besar. Itu lebih mengerikan dari tsunami dan lebih mengejutkan dari guntur. Jitiansing melangkah ke lembah dengan langkah yang megah. Dia disambut oleh seorang lelaki tua berjubah ungu. Dia memimpin lebih dari 20 jendral lapis baja emas dan menyambutnya dengan senyuman. Kerumunan itu berdiri di depannya. Orang tua berjubah ungu itu menangkupkan tangannya dan membungkuh. Dia tersenyum dan berkata, orang tua ini adalah Ducencang. Saya adalah Jendral Star Falvalli. Selamat datang, Jendral Ji. Setelah itu, lebih dari 20 jendral lapis baja emas juga membungkuh hormat. Mereka berkata dengan suara nyaring, selamat datang, Jendral Ji. Melihat pemandangan ini, Jitiansing sedikit terkejut. Dia diam dan tidak berkata apa-apa. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah memikirkan tentang cara bertarung, cara mengusir tentara iblis, dan cara melindungi bangsa ilahi Luoshui. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah kemenangan berturut-turutnya, nama dewa pembunuh akan menyebar dan menyebabkan keributan besar di negeri ilahi Luoshui. Hari ini, dia akhirnya melihatnya sendiri. Lebih dari 2 juta tentara di Star Falvalli, apakah itu Jendral Ducencang atau banyak prajurit, semuanya menghormatinya dan menyambutnya dengan hangat. Ini cukup untuk membuktikan bahwa posisinya di hati masyarakat lebih tinggi daripada Kaisar Suci suatu bangsa. Dia seperti dewa. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi terkenal, dipuji oleh orang-orang di dunia, dipuja oleh jutaan orang. Tapi sekarang, dia tidak sengaja melakukannya. Dan hasil ini terutama disebabkan oleh invasi tentara iblis. Bagi Jitiansing, ini adalah kehormatan dan kepercayaan tertinggi, tetapi juga merupakan tekanan dan tanggung jawab yang besar. Dia menjadi semakin bertekad untuk mengusir tentara iblis apapun yang terjadi, dan bahkan menghancurkan seluruh gunung dunia bawah utara. Dia berharap di dunia ini, ras iblis tidak lagi menimbulkan kekacauan dan membawa bencana bagi dunia. Setelah beberapa saat, Jitiansing menganggup ke arah kerumunan. Dia mengangkat tangannya dan berkata, Jendral Du, Jendral, silakan bangkit. Ducencang dan para jendral lainnya berdiri. Jitiansing tersenyum dan berkata dengan nada main-main, Baru saja, saya mendengar Jendral Du dan jendral lainnya memanggil saya Jendral Ji. Ducencang mengelus janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum, Jendral Ji, sejak Anda bergabung dalam perang, pertama-tama Anda membantu kerajaan embun beku putih mengusir tentara iblis, dan kemudian Anda membantu kerajaan Changlong menyelesaikan krisis. Kemana pun Anda pergi, Anda memegang posisi wakil jendral. Anda telah memenangkan setiap pertempuran dan tidak pernah kalah. Jumlah ras iblis yang mati di bawah pedangmu setidaknya lebih dari 1 juta. Nama dewa pembunuh Anda telah lama tersebar ke seluruh dunia, dihormati dan dipuji oleh seniman bela diri ras saya. Tapi kami semua adalah orang-orang di militer, jadi paling tepat memanggil Anda Jendral Ji. Terlebih lagi, sejak Anda datang ke Star Falvalli, posisi wakil jendral adalah milik Anda. Orang tua ini dan 2 juta prajuritnya masih menantikan Anda untuk mengambil alis situasi, memimpin semua orang untuk mengusir ras iblis, dan meraih kemenangan. Du Cheng Chang adalah seorang lelaki tua berambut putih yang telah hidup hampir 2.000 tahun. Dia adalah seorang master seni bela diri dengan prestise yang tinggi di Kekaisaran Matahari Merah. Namun, bahkan seorang marsial sage veteran seperti dia sangat menghormati dan sopan terhadap Ji Tian Xing. Dia bahkan memanggilnya dengan kata, Tuan. 2115. Ji Tian Xing, Du Cheng Chang, dan yang lainnya bertukar salam di pintu masuk lembah untuk beberapa saat. Selanjutnya, Du Cheng Chang memperkenalkan lebih dari 20 jendral lapis baja emas kepada Ji Tian Xing. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah jendral elit Kekaisaran Matahari Merah. Mereka semua adalah jendral yang tangguh dalam pertempuran. Semua orang mengetahui perbuatan legendaris Ji Tian Xing. Mereka sangat menghormati dan memujanya, memperlakukannya sebagai idola mereka. Bahkan mata yang memandangnya membara dan berkobar, berkedip-kedip dengan cahaya terang. Setengah jam kemudian, semua orang mengantar Ji Tian Xing kembali ke Star Falvali dan memasuki Istana Komandan. Di ruang konferensi yang luas dan terang, ada meja pasir besar di tengahnya. Biasanya, Du Cheng Chang akan mengumpulkan semua jendral di sini untuk mendiskusikan berbagai hal. Setelah semua orang memasuki aula, Du Cheng Chang menunjuk ke meja pasir besar dan berkata kepada Ji Tian Xing, Komandan Ji, orang tua ini akan segera mengumumkan berita kedatangan Anda dan menunjuk Anda sebagai wakil komandan. Ini adalah tata letak pertahanan Star Falvali dan pasukan iblis. Tabel pasir menandai situasi pertahanan pasukan kita dan pasukan iblis secara detail. Anda bisa mempelajarinya. Selain itu, lelaki tua ini telah menyiapkan informasi mengenai situasi pertempuran dan para jendral iblis. Setelah lelaki tua ini mengatur tempat tinggal Anda, saya akan segera mengirim seseorang untuk mengirimkan slip giok kepada Anda sehingga Anda dapat memahami situasinya sesegera mungkin. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Komandan Du sangat perhatian. Terima kasih banyak. Du Cheng Chang segera melambaikan tangannya dan berkata dengan nada tulus, Komandan Ji terlalu sopan. Orang tua ini tidak berani menerimanya. Bagi Anda yang datang ke Star Falvali untuk membantu, itu sudah merupakan berkah dan keberuntungan kami. Ji Tian Xing melihat bahwa dia akan mengucapkan banyak ucapan terima kasih lagi, jadi dia segera menyelah. Baiklah, waktunya sempit dan misinya penting. Jangan bicara basa-basi. Komandan Du, atur tempat tinggalku terlebih dahulu. Saya juga perlu waktu untuk memahami situasi di Star Falvali. Baiklah, lalu semuanya beres. Du Cheng Chang paling menyukai keterusterangan dan keterusterangannya. Dia berkata dengan gembira, orang tua ini akan segera mengaturnya untukmu. Sebelum Ji Tian Xing datang, dia sangat akrab dengan perbuatan legendaris Ji Tian Xing. Dia sangat gugup, memikirkan bagaimana cara menerima Ji Tian Xing. Lagipula, ahli jenius yang seperti dewa akan selalu memiliki hobi yang tak terbayangkan dan temperamen yang aneh. Du Cheng Chang takut kelalaian atau kurangnya perhatiannya akan membuat Ji Tian Xing marah. Sekarang, melihat Ji Tian Xing sangat ramah dan tidak mempersulitnya atau bersikap sombong, dia akhirnya merasa lega. Dalam waktu singkat seratus napas, Du Cheng Chang telah mengatur tempat tinggal Ji Tian Xing. Tempat tinggalnya berada di dalam Istana Panglima. Namun, istana itu berada di istana paling sunyi dan megah di belakang, dan dilengkapi dengan lusinan penjaga serta pelayan muda dan cantik. Du Cheng Chang adalah orang tua yang cerdas, dan dia mempertimbangkan segala sesuatunya dengan sangat teliti. Para penjaganya masih muda dan tampan, dan para pelayannya cantik dan menawan. Mereka semua cerdas dan cerdas, siap menawarkan diri kapan saja. Du Cheng Chang melakukan ini untuk menyenangkan Ji Tian Xing. Ji Tian Xing melihat semua ini dan merasakan hawa dingin di hatinya, dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Du Cheng Chang yang lama ini, dia menjadi semakin berhati-hati semakin lama dia hidup. Aku tidak tahu ide kotor macam apa yang ada di kepalanya. Mengatur lebih dari 30 pelayan muda dan cantik untukku adalah satu hal, tapi dia bahkan mengatur lebih dari 30 wajah putih kecil untukku. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya terlihat seperti orang seperti itu? Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia memanggil rombongannya dengan nada bermartabat, ekspresi aneh di wajahnya saat dia memarahi, para pelayan tetap di sini, dan para penjaga muda mundur. Petugas yang Du Cheng Chang atur untuk Yang Kai adalah seorang wanita cantik yang tampak berusia sekitar 30 tahun. Namanya Guan Zi, dan dia sangat menawan. Wanita ini bertubuh tinggi dan i, dengan sepasang mata yang menggoda, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mempesona. Dari seorang lelaki berusia 80 tahun hingga seorang bocah lelaki berusia 8 tahun, sulit bagi siapapun untuk menolak pelayanannya yang lembut. Jika seorang gadis muda yang cantik seperti buah plum hijau, maka dia seperti buah persik yang matang. Dia mengenakan gaun merah menyala. Setelah dengan hormat mendengarkan perintahnya, dia buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Karena Marsal Ji telah memberi perintah, Guan Zi dengan sendirinya akan menurutinya. Mengatakan demikian, dia berjalan ke pintu ruang kerja dan memerintahkan semua penjaga pria untuk mundur. Setelah menyampaikan perintahnya, dia dengan anggun berjalan ke arah Ji Tian Xing dan berkata dengan suara lembut, Marsal Ji pasti lelah setelah perjalanan yang begitu jauh. Guan Zi telah memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan sumber air panas bagi Marsal Ji untuk mencuci pakaianmu. Tubuhmu dan rilekskan pikiranmu. Ji Tian Xing sedang duduk di depan mejanya, membuka-buka slip giyok dan buku untuk memahami situasi di Falling Star Valley. Tiba-tiba mendengar perkataan Guan Zi, dia merasa sedikit aneh dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Begitu dia melihat ke atas, dia bertemu dengan mata phoenix merah berair Guan Zi, dan dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke sumber air panas, seperti angin musim semi, hangat dan nyaman. Bahkan kedalaman jiwanya sedikit terasa panas dan berdenyut. Jika pikirannya tidak cukup kuat, dia akan segera berubah menjadi serigala ganas dan menekan Guan Zi ke meja, melakukan sesuatu yang tak terlukiskan. Namun jiwa Ji Tian Xing sangat kuat, dan dalam sekejap, dia menekan pikiran jahatnya dan menenangkan jiwanya. Dia dengan dingin melirik Guan Zi dan berkata dengan suara rendah, kamu bukan manusia, tapi keturunan suku Mei Nu yang punah seribu tahun yang lalu. Anda dilahirkan dengan kekuatan untuk memikat jiwa dan membingungkan hati orang. Hampir tidak ada pria yang bisa lepas dari godaan Anda. Selain itu, Anda mengolah seni memikat jiwa Mei Nu, jadi ketika Anda berkultivasi dengan Master Martial Dao, Anda dapat menyerap kekuatannya. Mendengar perkataannya, tubuh Guan Zi langsung bergetar, seperti baru saja disambar petir. Ekspresi lembut genit di matanya segera menghilang, dan wajahnya yang memerah dan pemalu menjadi sedikit pucat. Dia menatap Ji Tian Xing dengan tidak percaya, tidak percaya bahwa Ji Tian Xing telah melihatnya dalam sekejap. Di depan Ji Tian Xing, semua penyamarannya telah terungkap, seolah-olah dia berdiri telanjang di dunia es dan salju. Dia merasakan ketakutan dari lubuk hatinya dan tidak berani menatap mata Ji Tian Xing. Saat ini, Ji Tian Xing berkata dengan nada acuh tak acuh, kamu dilahirkan dengan seni menggoda dan terbiasa menggunakan kecantikanmu untuk melayani orang lain, tetapi Ben Suai selalu meremehkan hal-hal seperti itu dan tidak suka berkomentar. Kembalilah dan beritahu Du Cheng Chang bahwa semua orang bekerja untuk kerajaan ilahi Sungai Luo, jadi dia tidak perlu terlalu berhati-hati. Ben Suai secara alami akan melakukan yang terbaik. Jika dia berani bertindak cerdas lagi, jangan salahkan Ben Suai karena meminta pertanggung jawabannya. Guan Zi segera pulih dan berlutut di tanah dalam ketakutan dan gentar, terisak-isak sambil berkata, Komandan Ji, harap tenang. Selir rendahan ini telah menyinggung perasaanmu, selir rendahan ini pantas menerima 10 ribu kematian. Tapi Komandan Du bersusah payah mengundang selir rendahan ini untuk melayanimu, selir rendahan ini tulus dan baik hati, kuharap Komandan Ji tidak menyalahkanku. Selir rendahan ini berjanji tidak akan pernah menyinggung perasaanmu lagi di masa depan, kuharap Komandan Ji akan bermurah hati dan membiarkan selir rendahan ini terus melayanimu. Ji Tian Xing tidak mengangkat kepalanya dan melanjutkan membaca, nadanya tenang saat dia berkata, karena ini adalah pelanggaran pertamamu dan kamu diinstruksikan oleh Du Cheng Chang, Ben Suai akan mengampunimu kali ini. Jika Anda ingin tetap berada di sisi Ben Suai dan melayaninya, singkirkan bakat rasial dan seni menggoda Anda, jika tidak, Anda hanya akan ditolak oleh Ben Suai. Ketika Guan Zi melihatnya mengalah, dia segera menghela nafas lega dan bersujud seolah beban berat telah diangkat dari bahunya. 2.116 Setelah membungkuk dan meminta maaf, Guan Zi sangat menahan diri. Kekuatan penghisap jiwa yang dia pancarkan, serta pesona yang berasal dari jiwanya, semuanya menghilang tanpa jejak. Ketika dia berbalik dan meninggalkan ruang kerja, dia tampak seperti wanita biasa. Dia lebih cantik dan menawan dari wanita biasa. Ketika sosoknya menghilang di pintu ruang kerja, Ji Tian Xing mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tatapan yang dalam. Kemudian, cahaya hitam muncul di telapak tangannya dan pedang pemakaman surga muncul. Penguburan surga, ada yang ingin kutanyakan padamu? Dia berbicara kepada Burit Heaven, yang berada di dalam pedang, melalui transmisi suara. Saat berikutnya, Burial of Heaven terbangun dan menjawab dengan suara rendah, ada apa? Ji Tian Xing berkata dengan tenang, saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang tua Duceng Chang itu, tapi dia sebenarnya mengirim keturunan suku Canu untuk melayani saya. Tiba-tiba mendengar kalimat tersebut, Burial of Heaven tertegun sejenak dan berkata dengan nada tertegun, seribu tahun telah berlalu, namun masih ada keturunan suku Canu yang aktif di dunia. Di zaman sekarang, sangat sedikit orang yang mengetahui detail suku Canu bukan? Iya. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, seribu tahun yang lalu, suku Canu berada di ambang kepunahan dan sangat lemah sehingga mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan kerajaan besar dan dao bela diri. Suku baik dan jahat ini tidak hanya dapat mendukung kerajaan, tetapi juga membawa bencana bagi dunia, menyebabkan kekacauan di antara berbagai ras dan membuat masyarakat tidak dapat mencari nafkah. Duan Zi kemungkinan besar terikat dengan keluarga kekaisaran-kekaisaran Matahari Merah. Duceng Chang mungkin sudah tua dan berkepala dingin, jadi dia membuat keputusan ini karena dia. Dia baru saja pergi, jadi ikuti dia secara diam-diam dan lihat apakah dia punya masalah. Burial of Heaven merenung sejenak sebelum menyetujui. Dulu, ada beberapa keluhan antara Anda dan suku Canu. Meskipun itu hanya masalah sepele bagi Anda, Anda mungkin tidak terlalu memikirkannya. Namun bagi suku Canu, Anda menghancurkan rencana mereka untuk melekatkan diri pada kerajaan ilahi yang luas, menyebabkan mereka diasingkan dan dibenci oleh semua orang. Terlebih lagi, Anda bahkan melukai permaisuri tantai dari suku Canu dan hampir melumpuhkan teknik rayuannya. Sekarang keturunan suku Canu terjerat denganmu, sepertinya ini karma, sayang. Jitiansing memutar matanya dan berkata dengan tajam, mengapa aku merasa kamu merasa sombong. Saat itu, permaisuri tantai dari suku Canu mencoba merayuku dan menjadikanku pelayannya. Dia bahkan mencoba membawa kekacauan ke pengadilan ilahi kerajaan ilahi Taihao. Bagaimana saya bisa memaafkannya? Burial of Heaven berkata dengan nada yang aneh, permaisuri tantai adalah kecantikan yang tiada taraf di dunia manusia, dan dia dilahirkan dengan kemampuan mempesona. Menurut kalian para pria, dia adalah kecantikan dengan kualitas terbaik yang hanya muncul sekali dalam 10 ribu tahun. Dia adalah mitra impian jutaan pahlawan. Aku menawarkan diriku sebagai bantalmu karena aku ingin bersamamu, dan berpegangan pada pilar gunung surga. Tapi Anda tidak memahami situasinya sama sekali. Anda mengangkatnya dari tempat tidur dan melemparkannya ke alun-alun. Penghinaan macam apa ini? Pihak lain marah, jadi tentu saja dia akan menyerang Anda. Namun kamu melukainya dengan parah dan hampir melumpuhkan teknik rayuannya. Katakan padaku, bukankah kamu dengan ceroboh menyianyiakan anugerah Tuhan? Setelah kejadian itu, aku tidak tahu berapa banyak pria yang memarahimu di belakang dan iri padamu. Mendengarkan Burial of Heaven berbicara tentang ribuan tahun yang lalu, Jitiansing hanya bisa tersenyum pahit. Dunia mengetahui temperamen saya saat itu. Saya menggunakan pedang sebagai teman saya, selalu sendirian. Aku hanya jatuh cinta sekali dalam hidupku, tapi itu tidak berakhir dengan baik. Saya selalu membenci wanita seperti permaisuri tantai, jadi bagaimana saya bisa berhubungan dengannya? Bukankah itu akan merusak nama Kenshin dan membuat dunia menertawakanku? Burial of Heaven terdiam beberapa saat, lalu berhenti membicarakan topik ini dan berkata dengan suara rendah, permusuhanmu dengan suku Canu belum hilang. Jika identitas Anda bocor, sulit menjamin suku Canu tidak akan membalas. Untuk amannya, sebaiknya saya pergi dan mengamati Guan Xi secara langsung. Saya harap dia tidak sengaja menemukan Anda dan tidak sengaja mendekati Anda. Jitiansing mengangguk sedikit, suku Canu telah punah, dan sekarang hanya ada sedikit keturunan yang tersebar di dunia. Saya harap mereka tidak melakukan kesalahan. Jika mereka benar-benar menyakitiku, seluruh suku Canu akan menjadi sejarah. Burial of Heaven melanjutkan, meskipun aku telah memulihkan setengah dari kekuatanku dan roh pedang dapat meninggalkan tubuh pedang, ia hanya dapat bergerak dalam radius 3000 mil. Saya bisa mengikuti Guan Xi dan diam-diam mengamati gerakannya tanpa ketahuan olehnya. Tapi jika dia meninggalkan jarak 3000 mil, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Singkatnya, Anda harus berhati-hati dan berhati-hati. Jitiansing mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Burial of Heaven tidak mengatakan apa-apa lagi dan terbang keluar dari tubuh pedang, berubah menjadi gumpalan ki hitam yang tak terlihat dan menghilang ke langit malam. Jitiansing menyingkirkan Burial of Heaven dan terus membaca buku dan slip diok untuk memahami situasi di Starval Valley. Tanpa disadari, sepanjang malam berlalu, Jitiansing sedang berada di ruang kerja, membaca segunung informasi dan slip diok tanpa tidur. Burial of Heaven tersembunyi di langit malam, diam-diam mengamati Guan Xi. Yang mengejutkan, Guan Xi berada di kediamannya di halaman belakang istana jenderal, bermeditasi dan berkultivasi tanpa keluar. Dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Setelah fajar, dia bangun dan mandi, lalu melayani Jitiansing sesuai aturan. Burial of Heaven diam-diam mengamatinya sepanjang hari, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi ia terbang kembali ke Burial of Heaven dan melaporkan situasinya kepada Jitiansing. Ketika Jitiansing mendengar berita itu, dia tidak mengatakan apapun dan hanya bergumam. Kuharap aku hanya bersikap paranoid. Setelah itu, dia mengabdikan dirinya pada perang, merencanakan cara menyerang Kam Iblis. Larut malam berikutnya, istana jenderal remang-remang dan sunyi. Guan Xi telah beristirahat di kamarnya tanpa ada gerakan yang tidak biasa. Baru pada tengah malam, dia diam-diam bangun dan mengeluarkan topeng rubah hitam. Saat dia memakai topeng, seluruh tubuhnya menjadi tidak terlihat, menghilang sepenuhnya ke dalam kegelapan. Kemudian, dia diam-diam terbang keluar dari istana jenderal, melintasi langit malam yang gelap, dan terbang keluar dari Faling Star Valley. Dia tidak mengganggu siapapun, dan setelah meninggalkan Faling Star Valley, dia terbang ke timur. Setelah satu jam penuh, dia terbang ribuan mil sebelum mendarat di Gunung Tandus. Setelah mendarat di puncak gunung, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, dan setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, dia menyelinap ke dalam gunung. Di dalam gunung, ada gua buatan dengan radius sekitar 10 kaki. Dindingnya bertatakan mutiara dan permata, dan lantainya dilapisi batu giok putih. Jauh di dalam gua, ada tempat tidur batu giok lebar yang ditutupi bulu rubah dan rubah bulan yang mewah. Seorang wanita cantik dengan sosok yang meledak-ledak dan sosok montok saat ini sedang beristirahat di ranjang batu giok dengan mata tertutup. Wanita ini mengenakan gaun emas sepanjang 10 kaki dan mahkota mewah setinggi 2 kaki di kepalanya, yang bertatakan permata langka. Wajah cantiknya menggugah jiwa, seperti gadis muda berusia 20-an. Namun aura menggoda yang ia pancarkan lebih dewasa dan menawan dibandingkan wanita lainnya. Guan Zi sudah menjadi wanita cantik yang genit, tetapi dibandingkan dengan wanita ini, dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Keduanya menawan dan mengharukan, tetapi wanita ini benar-benar alami, tanpa bekas. 2.117 Ketika Guan Zi memasuki gua, wanita berbaju emas sedang beristirahat dengan mata tertutup. Wajahnya yang cantik, auranya yang menggoda, dan postur tubuhnya yang lesu membuat mustahil bagi siapapun untuk melepaskan diri darinya. Guan Zi tiba di depan tempat tidur batu giok dan dengan hormat berlutut di tanah, telapak tangannya rata saat dia memberi hormat. Salam, yang mulia. Tidak diragukan lagi, wanita cantik yang terbaring di ranjang batu giok adalah ratu suku canu. Mendengar suara Guan Zi, dia tidak membuka matanya dan terus berbaring miring, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Guan Zi, apa hasilnya? Dia dengan lembut membuka bibir ceri dan bertanya dengan suara lembut. Suara dan penekanan seperti ini memiliki daya tarik alami, siapapun yang mendengarnya, mereka tidak akan merasa jijik. Guan Zi dengan hormat menundukkan kepalanya dan menjawab dengan jujur, melapor kepada Yang Mulia, seperti rumor yang beredar sebelumnya, Jitian Sing benar-benar datang ke Faling Star Valley dua hari yang lalu. Yang Mulia menginstruksikan Guan Zi untuk menjaga kerahasiaan semuanya dan tidak melapor kepadanya secara langsung kecuali ada sesuatu yang penting. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan kecurigaannya, Guan Zi bertahan selama dua hari sebelum melapor. Ratu perlahan berbalik, masih berbaring miring, tangan kanannya menopang pipinya saat dia menatap Guan Zi dalam-dalam dan bertanya, Du Cheng Chang telah mengatur agar kamu menjadi pelayan pribadi Jitian Sing. Kamu seharusnya memiliki banyak kontak bersamanya selama dua hari terakhir ini, apakah kamu pernah mengalami momen intim bersamanya? Entah kenapa, nada bicara Ratu agak aneh dan matanya cukup dingin, dengan sedikit kebencian tersembunyi jauh di dalamnya. Guan Zi masih menundukkan kepalanya sehingga dia tidak bisa melihat ekspresi Ratu. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, melapor kepada Yang Mulia, itu tidak terjadi. Bawahan ini mencoba menggunakan teknik pesonaku untuk merayunya, tetapi dia melihat sekilas identitas dan asal-usul bawahan ini dan dengan tegas menolaknya. Dia juga mengatakan bahwa dia paling membenci teknik pesona sukuku. Mendengar jawaban Guan Zi, mata permaisuri berkilat lega. Sudut mulutnya sedikit terangkat, membentuk senyuman lucu saat dia berkata dengan suara rendah, jadi itu benar-benar dia. Guan Zi tertegun sejenak, lalu bertanya dengan tidak percaya, Yang Mulia, maksud Anda? Ji Tian Xing adalah Kenshin dari seribu tahun yang lalu. Permaisuri mengangguk sedikit dan berkata dengan marah, ada berita dari Celestial Vespas bahwa si Yewudao menjadi pucat karena ketakutan ketika dia melihat Ji Tian Xing. Dia memanggil gurunya dan hampir berlutut untuk menyambutnya. Kabar ini sudah lama tersebar hingga menimbulkan perbincangan tiada akhir di dunia persilatan. Sebelumnya, saya belum berani memastikan kebenaran kabar tersebut. Lagipula, itu sudah mati selama seribu tahun. Tapi sekarang setelah saya mendengar apa yang Anda katakan, saya yakin sepenuhnya bahwa dia adalah Kenshin. Guan Zi terdiam beberapa saat, lalu mengangguk, bawahan ini telah memikirkannya dengan cermat dan merasa bahwa itu adalah dia. Bagaimanapun, Ji Tian Xing masih terlalu muda. Tidak mungkin dia mengetahui keberadaan klan saya, apalagi bertemu dengan keturunan kami. Namun ketika dia melihat bawahan ini, dia langsung mengenali bawahan ini sebagai anggota suku Canu, dan bahkan menyebutkan teknik menyihir bawahan ini. Permaisuri mencibir dan berkata, itu benar, teknik menyihir dan kekuatan menghisap jiwa sukuku tak tertandingi di dunia. Belum lagi laki-laki, bahkan ras monster, ras iblis, atau ras lainnya, selama mereka laki-laki, tidak ada yang bisa menolaknya. Tapi dia menolakmu tanpa ragu-ragu, dan bahkan meremehkan teknik menyihir sukuku. Hanya saja dia menjadi sangat tidak romantis, seperti pohon mati. Guan Zi, katakan padaku, bagaimana mungkin ada kucing di dunia ini yang tidak mencuri ikan? Bagaimana bisa ada pria yang tidak bernafsu? Guan Zi berpikir serius sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Permaisuri mencibir dan berkata dengan nada kesal, tapi dia orang yang aneh, sangat disiplin sehingga membuat bulu kuduk berdiri. Terkadang permaisuri ini bahkan berpikir bahwa dia tidak menyukai wanita, tetapi pria. Guan Zi menggelengkan kepalanya lagi, Du Cheng Chang juga mengatur banyak penjaga pria muda untuknya. Ada yang tampan, ada yang maskulin, dan ada yang feminin. Bisa dikatakan mereka semua memiliki ciri khasnya masing-masing. Namun ketika dia melihat penjaga laki-laki itu, dia menjadi marah dan memerintahkan bawahannya untuk menarik penjaga tersebut. Dia juga mengatakan bahwa jika Du Cheng Chang bertindak sendiri lagi, dia akan menghukumnya. Permaisuri tiba-tiba mengerutkan kening dan berbisik dengan marah, orang kejam seperti itu seharusnya sudah mati seribu tahun yang lalu, mengapa dia muncul lagi? Surga sungguh buta. Guan Zi terdiam beberapa saat, tidak tahu harus menjawab apa. Permaisuri secara bertahap menekan amarah dan kebenciannya dan melambaikan tangannya, karena Ji Tian Xing telah mengetahui identitas Anda, kemungkinan besar dia akan mencurigai Anda. Anda tidak boleh memakan waktu terlalu lama agar tidak ketahuan olehnya. Segera pergi ke Falling Star Valley. Jika dia punya berita atau pergerakan, Anda tidak perlu melaporkannya secara langsung, cukup kirimkan pesan secara rahasia. Guan Zi menangkupkan tangannya untuk memberi hormat, yang mulia, mohon yakinlah. Dari tindakan Ji Tian Xing sebelumnya, jelas bahwa dia memikul tanggung jawab yang berat dan hanya ingin mengusir pasukan ras iblis sesegera mungkin. Dia telah berada di Falling Star Valley selama dua hari, dan paling lama dalam dua atau tiga hari, dia pasti akan memimpin pasukan untuk berperang. Pada saat itu, yang mulia akan mempunyai kesempatan untuk bertindak. Permaisuri tiba-tiba mencibir dan berkata dengan nada bercanda, ya, Permaisuri ini tidak sabar. Permaisuri ini sangat ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika dia melihat Permaisuri ini lagi. Penghinaan yang dia timbulkan pada Permaisuri ini membuat Permaisuri ini menjadi bahan tertawaan selama tiga atau empat ratus tahun. Bagaimana Permaisuri ini bisa melupakan kebencian ini? Kali ini, Permaisuri ini akan membayarnya kembali dua kali lipat dan menghapus rasa malunya. Permaisuri ini akan membuatnya berlutut di kakiku dan mengjilat jari kakiku. Hahaha. Di akhir pidatonya, Permaisuri mengangkat kepalanya dan tertawa bangga, tubuhnya gemetar dan beriak. Guanzi tidak tinggal lebih lama lagi dan membungku padanya, semoga keinginan yang mulia terpenuhi, bawahan ini akan pergi. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan gua, dengan cepat menghilang ke dalam malam. Gua kembali sunyi. Permaisuri Tante berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup dan berbisik pada dirinya sendiri, semua orang tahu bahwa Dimensein kedua Chang Yu sedang mengawasi Medan Perang Kekaisaran Chiang. Hampir semua orang mengira Chang Yu berada di Kam Dimen Rache di luar Heavenly Wolf Pass. Tapi Permaisuri ini sangat jelas bahwa Chang Yu tidak ada di sana sama sekali, tapi di Kam di luar lembah bintang jatuh. Jitian Sing sangat ingin sukses dengan cepat, begitu dia pergi berperang, dia akan bertemu Chang Yu. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia, dia jelas bukan lawan Chang Yu, dan dia pasti akan kembali dengan kekalahan. Dia akan terluka parah dan mundur dalam kekalahan, dan legenda tak terkalahkannya akan berakhir. Pada saat itu, Permaisuri ini akan mempermalukannya. Saya benar-benar ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika saatnya tiba. Sekitar setengah jam kemudian, Guan Zi diam-diam kembali ke Faling Star Valley tanpa menarik perhatian siapapun. Melihat segala sesuatu di Istana Komandan seperti biasa dan tidak ada yang aneh, dia beristirahat dengan tenang. Dini hari berikutnya, Jitian Sing mengumpulkan lebih dari 20 jenderal dan mendiskusikan berbagai hal dalam penelitian tersebut. 2118. Setelah dua jam berinteraksi, Jitian Sing memahami dengan baik sifat mereka. Kemudian, dia memanggil nama ke enam jenderal tersebut dan meminta mereka untuk tetap tinggal. 20 jenderal lainnya semuanya diberhentikan dan meninggalkan ruang belajar. Ketika hanya Jitian Sing dan enam jenderal yang tersisa di ruang kerja, dia berkata, kalian berenam adalah jenderal yang dapat menarik perhatian Ben Suai. Malam ini, Ben Suai akan memimpin pasukan berperang. Adapun di mana dia akan menyerang, itu harus dirahasiakan untuk saat ini. Ini adalah kesempatan bagus bagi Anda untuk membuat nama Anda terkenal. Saya harap Anda akan menghargainya. Kenam jenderal itu sangat akrab dengan perbuatan legendarisnya. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan bertempur malam ini, mereka langsung bersemangat dan gembira. Itu hebat. Kita akan bisa mengikuti Marsikalji berperang malam ini. Terima kasih banyak atas dukungan Marsikalji dan memberi kami kesempatan untuk membuktikan diri. Marsikalji, bolehkah jenderal ini berani bertanya, jika kita memenangkan pertempuran, apakah pahala militer akan berlipat ganda? Heh, kamu bahkan tahu ini. Jitiansing melirik para jenderal, merasa kesal sekaligus geli. Kenam jenderal itu tidak merasa canggung dan dengan cepat mengangguk setuju. Tentu saja, kita semua akrab dengan perbuatan dan pengalaman legendaris Marsikalji. Sejujurnya, sebelum Marsikalji datang ke Star Val Valley, jenderal ini sudah menganggap Marsikalji sebagai idolanya. Marsalji, bukan hanya kecakapan bela dirimu yang luar biasa dan rencanamu yang tak tertandingi, kamu juga sangat bermurah hati kepada bawahanmu. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Jenderal ini tidak menyanjungmu, tapi kecakapan bela diri, bakat, skema, dan keluasan pikiran Marsikalji sudah cukup untuk menaklukkan semua jenderal dan prajurit di dunia. Anda adalah talenta Marsal tiada taraf yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Mampu bertarung untukmu di medan perang seumur hidup ini adalah berkah yang telah kami kembangkan selama tiga kehidupan. Jitiansing sedikit mengernyit dan berkata dengan nada serius, karena kamu sangat mengenal Bensuai, kamu harus tahu bahwa Bensuai tidak pernah suka disanjung, apalagi peduli dengan reputasi palsu. Jangan menyanjung Bensuai dan jangan menyanjungnya. Jika Anda memiliki energi, Anda sebaiknya menggunakannya di medan perang. Kenam jenderal itu buru-buru menahan senyum mereka dan memasang ekspresi serius. Mereka menangkupkan tangan dan berkata dengan nada nyaring, jenderal ini akan mengikuti instruksi Marsikalji. Kemudian, jenderal berkumis tang itu bertanya dengan hati-hati, jenderal Ji, tentang manfaat dan penghargaan militer. Ji Tianxing melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, peraturan lama yang sama, gandakan. Kenam jenderal itu merasa sangat lega. Wajah mereka dipenuhi kejutan yang menyenangkan saat mereka membungkus rempak. Hidup jenderal Ji. Jenderal Ji bijaksana, Marsikalji yang agung. Atas nama 100 ribu tentara di bawah komando saya, jenderal ini berterima kasih kepada jenderal Ji atas kemurahan hati Anda. Dengan kata-kata Marsikalji, jenderal ini dan 100 ribu prajurit di bawah komandoku pasti akan mengorbankan hidup kita untuknya. Ji Tianxing menganggup dan berkata dengan nada bermartabat, baiklah, kembalilah dan bersiap untuk perang. Malam ini, kita akan berkumpul di luar lembah bintang jatuh. Seperti yang kamu perintahkan, kenam jenderal itu menangkupkan tinju mereka dan menjawab serempak. Setelah itu, mereka meninggalkan ruang belajar dengan penuh ambisi dan kembali mengatur kembali pasukannya dengan wajah bersinar. Ruang belajar menjadi sunyi. Ji Tianxing memejamkan mata dan mengusap alisnya, memikirkan rencana pertempuran malam ini. Pada saat ini, langkah kaki lembut terdengar dan aroma wanita yang menyegarkan tercium di hidungnya. Ji Tianxing membuka matanya dan melihat guan xi dalam gaun putih, membawa piring giok saat dia dengan anggun masuk ke ruang belajar. Dia datang ke sisi Ji Tianxing dan mengeluarkan sepocit teh roh dan dua piring buah roh dari piring batu giok dan meletakkannya di depan Ji Tianxing. Jenderal Ji, kamu tidak tidur sepanjang malam karena pertempuran, jadi kamu pasti lelah. Selir rendahan ini telah menyiapkan teh dan buah-buahan yang menenangkan untuk Anda, silakan nikmati. Guan zi kiao tersenyum sambil menatap Ji Tianxing, matanya berbinar seperti air musim gugur, menyebabkan jantungnya gatel. Saat ini, dia mengenakan gaun panjang berwarna putih bulan yang menonjolkan sosok sempurnanya. Namun, dia telah membuang pesona bawaan dan kekuatan menggodanya, jadi dia tidak terlihat nakal atau menawan sama sekali. Sebaliknya, temperamennya lembut dan berbudiluhur. Ji Tianxing meliriknya tetapi tidak menunjukkan penghargaan sedikitpun. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berkata dengan nada tidak senang, siapa yang menyuruhmu mengenakan gaun putih ini? Lepaskan. Guan zi membeku sesaat dan segera menundukkan kepalanya, wajah cantik dan leher putihnya memerah. Jenderal Ji, apakah ini tempatnya? Suaranya sekecil nyamuk dan postur tubuhnya pemalu dan penakut. Jelas sekali, dia salah paham. Ji Tianxing mengerutkan kening lagi dan berkata dengan nada bermartabat, omong kosong apa yang kamu pikirkan. Maksud Ben Suai adalah kamu kembali dan ganti baju, kalau tidak jangan muncul di depan Ben Suai lagi. Ah, Guan zi tercengang, menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Ji Tianxing melihat kebodohannya dan berkata dengan suara yang dalam, gaun putih yang begitu elegan dan sederhana, terutama dengan jumbai dan pola awan, hanya dia yang layak memakainya. Pelacur sepertimu yang benar-benar meniru peri dunia lain benar-benar kotor di mata Ben Suai. Guan zi tiba-tiba menyadari bahwa Ji Tianxing marah karena hal ini. Dia, yang dibicarakannya pastilah wanita yang paling dicintainya. Memikirkan hal ini, Guan zi tiba-tiba merasa bersalah dan ingin menangis. Bagaimanapun juga, Ji Tianxing telah memanggilnya pelacur di depan wajahnya dan sangat meremehkannya. Itu sangat menyakitkan. Tapi dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan sedikitpun. Dia hanya bisa menahan air matanya dan membungkuk. General zi, tolong tenangkan amarahmu. Selir rendahan ini telah menyinggung perasaanmu. Selir rendahan ini akan pergi mengganti pakaiannya. Selesai berbicara, dia membungkuk dan meninggalkan ruang kerja. Ji Tianxing terlalu malas untuk melihatnya. Dia bahkan tidak menyentuh teh roh dan buah roh di atas meja. Sebaliknya, dia berbalik dan memasuki ruang rahasia untuk membuat jimat. Namun, setelah Guan zi meninggalkan ruang kerja, ekspresinya dengan cepat berubah. Beberapa saat yang lalu, dia berlinang air mata dan menyedihkan. Saat berikutnya, dia kembali normal. Air matanya menghilang dan seringai muncul di kedalaman matanya. Hahaha, jadi bukan karena kamu tidak menyukai wanita, kamu juga tidak menyukai pria. Kamu sudah memiliki seseorang di hatimu. Huh, Kenshin yang dingin dan tanpa emosi di masa lalu sebenarnya memiliki kekasih sekarang. Konyol sekali. Saat pemikiran ini terlintas di benak Guan zi, sudut mulutnya membentuk cibiran menghina. Hari berlalu dengan cepat. Berita bahwa Ji Tianxing akan memimpin pasukan berperang menyebar ke seluruh Star Val Valley. Enam jenderal yang dipilihnya menjadi sasaran kecemburuan semua jenderal lainnya. Semua orang tahu bahwa orang-orang ini mengikuti jenderal Ji yang tak terkalahkan dan akan segera mencapai prestasi besar, dipromosikan, dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Mereka tidak berani melakukan apapun, tetapi mereka menerima bantuan dan dukungan jenderal Ji. Itu seperti asap yang mengepul dari kuburan nenek moyang mereka. Enam ratus ribu prajurit elit di bawah Komando Enam Jenderal juga membuat iri prajurit lainnya. Untuk sementara waktu, suasana di Star Val Valley meriah karena banyak orang membicarakan masalah ini. Semua orang menunggu dengan nafas tertahan, menunggu untuk melihat Ji Tianxing memimpin pasukannya ke medan perang dan menciptakan rekor pertempuran gemilang lainnya. Larut malam. Langit gelap seperti tinta, tanpa cahaya bintang sedikitpun. Di luar Star Val Valley, enam ratus ribu pasukan telah berkumpul, diatur dalam enam formasi, tampak perkasa dan agung. Wajah setiap prajurit penuh ambisi dan semangat juang yang kuat terpancar dari tubuh mereka. 219. Ji Tianxing berdiri di langit malam, memandang ke arah utara dalam diam. Kenam jenderal bergegas ke sisinya satu demi satu dan berdiri dengan hormat di belakangnya. Melapor ke Marsikal Ji, pasukan si Kingshan telah menyelesaikan persiapan mereka dan menunggu perintah Anda. Melapor ke Marsikal Ji, pasukan Yun Hang telah menyelesaikan persiapannya dan siap berangkat kapan saja. Marsikal Ji, pasukan Jianfei Yang. Kenam jenderal melaporkan situasi militer satu per satu, menunjukkan bahwa mereka siap berangkat. Ji Tianxing mengangguk ringan dan hendak melambaikan tangannya untuk memberi perintah. Pada saat itu, Du Cheng Chang memimpin lebih dari selusin jenderal dan terbang dari langit malam. Ketika dia tiba, Du Cheng Chang menangkupkan tinjunya ke arah Ji Tianxing dan bertanya dengan ekspresi prihatin, Marsikal Ji, meskipun lelaki tua ini sudah tua, dia tetaplah lelaki berdarah panas. Sekarang Marsikal Ji akan berangkat, lelaki tua ini juga bersedia mengikuti Marsikal Ji ke medan perang dan merasakan sikap dan kekuatan Marsikal Ji. Ji Tianxing meliriknya dan menangkupkan tinjunya, Marsikal Du, tinggallah di lembah bintang jatuh, jangan sampai sarang kita dihancurkan oleh ras iblis. Selain itu, Anda harus mengirimkan semua pengintai untuk berkeliaran di sekitar dua kam di Menrace. Pastikan untuk menjaga pencegahan Anda. Pada saat yang sama, Anda harus mengerahkan 500 ribu pasukan dan siap memperkuat kami kapan saja, atau memblokir bala bantuan ras iblis. Du Cheng Chang mendengarkan dengan cermat dan menganggup berulang kali, Marsal Ji, yakinlah, ini semua adalah persiapan yang perlu, orang tua ini sangat menyadarinya. Orang tua ini mengucapkan selamat kepada Marsikal Ji karena telah meraih kemenangan dan menciptakan lebih banyak kejayaan. Orang tua ini akan menyiapkan pesta perayaan di Istana Marsikal dan menunggu kembalinya Marsikal Ji dengan penuh kemenangan. Ji Tian Xing menganggup dan melambaikan tangannya kepada enam jenderal, semua pasukan, berangkat. Segera setelah itu, 600 ribu tentara berangkat. Semua orang bergegas melewati pegunungan, meninggalkan suara gemuruh yang teredam dan awan debu yang mengepul, dengan cepat menghilang ke dalam malam. Du Cheng Chang dan para jenderal berdiri di langit malam untuk waktu yang lama sebelum berbalik dan kembali ke lembah. Pada saat yang sama, di ruang rahasia jauh di dalam Istana Marsikal. Duan Zi mengeluarkan slip geokomunikasi dengan ekspresi serius dan diam-diam mengirimkannya. Enam jenderal mengikuti Ji Tian Xing melintasi langit malam. Mereka terbang sejauh lebih dari 10 ribu mil, tetapi mereka masih belum mengetahui target serangan mereka. Akhirnya, si King Shan tidak bisa menahan keraguannya dan bertanya, Jenderal Ji, kami sudah terbang ke utara sejauh lebih dari 10 ribu li. Area dalam jarak 5 ribu kilometer ditempati oleh Demon Rache. Tidak hanya terdapat kam-kam besar, tetapi juga terdapat benteng-benteng. Di mana kita akan menyerang malam ini. Jenderal lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka juga memandang Ji Tian Xing dengan mata menyala-nyala. Senyuman lucu muncul di wajah Ji Tian Xing saat dia berkata dengan lembut, perkemahan tengah di kaki gunung naga ikan. Mendengar jawaban ini, kenam jenderal itu membeku, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Apa? Kam utama ras iblis, apakah aku mendengarnya dengan benar? Ya Tuhan, Marsikal Ji, apakah kamu akan langsung menuju sarang musuh? Sulit dipercaya. Marsal Ji, kamu tidak bermain sesuai aturan. Itu terlalu menakutkan. Setidaknya ada 1 juta tentara ras iblis di kam tengah. Marsikal Ji, apakah kamu yakin? Kami tidak akan mengirimkan makanan ringan. Ini belum tentu camilan, bahkan mungkin camilan tengah malam untuk ras iblis. Ji Tian Xing menatap mereka dan membentak, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Apakah kamu takut? Yun Hang bergumam dengan ekspresi tertekan, kami memiliki pasukan 600 ribu orang, dan kami akan menyerang kam tengah yang paling dijaga ketat. Bukankah itu hanya membuang nyawa kami? Pada saat itu, kita semua akan menjadi camilan tengah malam ras iblis. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan hendak menegurnya. Di sampingnya, si King Shan dan Jianfei yang buru-buru mencoba membujuk Yun Hang. General Yun, apa yang Anda katakan salah? Bukankah ini hanya meningkatkan moral ras iblis dan menghancurkan prestis sepasukan kita? Jadi bagaimana jika itu adalah satu juta tentara yang kuat? Jadi bagaimana jika itu adalah perkemahan tengah dari ras iblis? Di bawah kuku besi Jendral Ji? Ahem, di bawah kekuatan ilahi Jendral Ji yang tak tertandingi, satu juta tentara ras iblis hanyalah sampah, mereka akan dimusnahkan dalam sekejap. Dua jendral lainnya juga buru-buru mencoba membujuknya. Mereka sangat percaya diripada Ji Tian Xing. Jendral Yun, jangan khawatir. Jendral Ji memimpin 500 ribu pasukan di Celestial Vespas ke Kaisaran Changlong dan menghancurkan kam utama ras iblis, memusnahkan satu juta prajurit ras iblis. Semuanya, jangan lupa bahwa Jendral Ji adalah dewa kematian yang namanya mengguncang dunia. Dia bisa menghentikan satu juta tentara ras iblis dengan satu pedang. Jendral ini dengan berani menebak bahwa Jendral Ji pasti akan menyelinap ke kam utama ras iblis dan membunuh jendral dan ahli mereka. Kami akan memimpin pasukan beranggotakan 600 ribu orang dan melakukan penyergapan di luar perkemahan utama ras iblis. Kami akan mengambil keuntungan dari kekacauan ini dan membunuh untuk masuk. Tentu saja, kami tidak akan terkalahkan. Selain Yun Hang, lima jendral lainnya sangat memuja Ji Tian Xing. Mereka mempercayainya hampir secara membabi buta. Mengetahui bahwa mereka akan menyerang perkemahan tengah ras iblis, bukan saja mereka tidak khawatir, mereka bahkan bersemangat. Ji Tian Xing terlalu malas untuk berbicara lebih banyak. Dia berkata dengan nada bermartabat, Si Makai benar. Rencana Bensuai sebenarnya terbuka. Dia akan menggunakan kekuatan absolut untuk menyapu semuanya. Nantinya, Bensuai akan memberimu beberapa jimat untuk menghancurkan arai pertahanan utama ras iblis. Bensuai akan menyelinap ke kam utama ras iblis sendirian. Kalian akan menyergap di luar dan menunggu sinyal Bensuai untuk menyerang. Dia menjelaskan secara singkat rencana dan prosesnya. Semua jendral telah mendengar perbuatannya di Kekaisaran Embun Beku Putih dan Kekaisaran Changlong. Mereka segera mengerti maksudnya. Dua jam kemudian, saat itu tengah malam. Pasukan beranggotakan enam ratus ribu orang memperlambat dan menurunkan suara dan gerakan barisan mereka. Mereka diam-diam sampai di kaki Gunung Ikan Naga. Gunung Ikan Naga adalah satu-satunya puncak yang tingginya 30 ribu kaki dan memiliki medan terjal. Ras iblis telah melubangi gunung dan membangun terowongan serta gua yang membentang ke segala arah. Ratusan ribu tentara di Menrace ditempatkan di sana. Banyak istana tinggi dan megah dibangun di puncak gunung. Itu adalah kediaman para jendral ras iblis dan lokasi perkemahan Pramuka. Bahkan di kaki gunung, terdapat deretan rumah yang dibangun di sekitar gurun. Ratusan ribu tentara di Menrace ditempatkan di sana. Sebuah benteng cahaya hitam dengan radius 150 km menutupi tanah seperti kanopi, melindungi seluruh kampusat. Meski sudah larut malam, perkemahan ras iblis masih diterangi bintik-bintik cahaya, dipenuhi kabut hitam dan energi darah merah tua. Ada juga beberapa lusin pengintai dan regu patroli yang berpatroli di kam ras iblis, memantau sekeliling. Jitiansing menggunakan teknik rahasia bola langit dan diam-diam mendekati Gunung Ikan Naga. Setelah menerobos susunan suci pertahanan, dia menyusup ke kampusat. Enam jenderal memimpin pasukan dan menyebar menjadi enam regu, melakukan penyergapan di sekitar Gunung Naga Ikan. Semua orang melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan jejak dan aura mereka, melakukan yang terbaik untuk menghindari ketahuan oleh ras iblis. Mereka dengan sabar menunggu saat dan perintah yang tepat. Satu jam kemudian, Jitiansing mencapai puncak Gunung Ikan Naga dan diam-diam menyusup ke istana komandan terbesar di tengahnya. Dia tidak banyak berpikir sebelum memasuki istana komandan. Tidak ada yang mengetahui jejaknya, dan kampusat sangat damai. Namun, ketika dia memasuki istana komandan, dia menemukan bahwa situasinya tidak baik. Secara logika, istana komandan, yang luasnya tiga ribu kaki, seharusnya memiliki banyak penjaga ras iblis, jenderal iblis, dan ahli yang tinggal di sana. Namun, ketika dia diam-diam menyelidiki dengan indra spiritualnya, dia menemukan bahwa istana komandan kosong. Dua ribu seratus dua puluh. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Kelainan di istana komandan membuat Jitiansing menyadari bahwa mungkin ada penyergapan di sini. Namun setelah dipikir-pikir, seharusnya tidak demikian. Meskipun dia telah mengumumkan pada hari itu bahwa dia akan memimpin pasukan keluar malam ini. Namun dia tidak mengungkapkan di mana tepatnya mereka akan menyerang. Dia baru mengumumkan jawabannya ketika pasukan hendak mencapai Gunung Ikan Naga. Tidak mungkin berita itu bocor. Selain itu, dia telah menggunakan persepsi ilahi untuk memeriksa istana komandan dan tidak menemukan jebakan atau penyergapan yang kuat. Hanya ada banyak barisan pertahanan dan jalan rahasia. Itu sangat normal. Karena tidak ada penyergapan, mengapa istana komandan begitu kosong? Tidak apa-apa jika Jenderal Iblis tidak tinggal di sini, tapi mengapa penjaganya sangat sedikit? Jitiansing bingung dan merasa ada yang tidak beres. Jadi, dia diam-diam memasuki istana komandan dan mendekati beberapa penjaga. Para penjaga ini menjaga jalan rahasia. Tanah dan dindingnya terbuat dari batu hitam, dan mereka telah memasang susunan yang dapat mengisolasi suara dan indera ketuhanan. Jalan itu berkelok-kelok ke bawah dan sepertinya mengarah ke bawah tanah istana komandan. Itu sangat gelap sehingga tidak ada yang terlihat. Ketika Jitiansing datang ke sisi mereka, mereka tidak menyadarinya dan masih saling berbisik. Apakah persembahannya sudah dikirim? Jenderal Huca telah mengirimkan lebih dari 80 ribu darah, ki, dan jiwa esensi. Jenderal Huca membawa empat raja darah dan menyusup ke Kekaisaran Matahari Merah. Mereka membantai seluruh kota dan hanya berhasil mengumpulkan 80 ribu darah dan jiwa esensi. Ia, hanya seniman bela diri dari alam inti asal ke atas yang memiliki darah, ki, dan jiwa esensi yang dapat digunakan oleh Raja Iblis Suci. Diam, apakah kamu lupa perintah komandan? Jangan bicarakan ini lagi. Berhenti bicara, Jenderal Huca dan empat raja darah akan segera keluar. Jika dia mendengar pembicaraan Anda, berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Para penjaga berdiskusi sebentar dan kemudian segera menutup mulut. Jitiansing mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia berpikir dalam hati, persembahan, 80 ribu darah, ki, dan jiwa esensi untuk orang suci iblis. Mungkinkah itu iblis Saint Changyu? Dia terluka parah oleh saya dan sangat membutuhkan darah, ki, dan jiwa esensi dalam jumlah besar untuk menyembuhkan luka-lukanya. Siapa sangka setelah dia melarikan diri kembali ke Kekaisaran Matahari Merah, dia tidak akan menjaga jalur serigala surgawi melainkan bersembunyi di Gunung Ihtiosaurus. Benar-benar kejutan. Jika dia benar-benar bersembunyi di sini, maka aku sudah mendapatkan jackpot. Memikirkan hal ini, bibir Jitiansing membentuk senyuman dingin, matanya dipenuhi antisipasi. Dia diam-diam melewati terowongan gelap dan berjalan menuju kedalaman terowongan. 300 meter kemudian, ada sebuah sudut di depannya yang juga dijaga oleh 4 orang penjaga. Saat dia hendak berbelok di tikungan, dia melihat Jenderal Iblis yang tinggi dan perkasa dengan baju besi hitam berjalan mendekat dengan langkah berat. Mata Jenderal Iblis ini sangat tajam, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Kekuatannya juga telah mencapai alam transendensi kesengsaraan tingkat 7. Sekilas Jitiansing tahu bahwa orang ini pastilah seorang Jenderal yang galak di bawah komando petapa Iblis Changyu. Dia juga Jenderal Hu Cha yang dibicarakan para penjaga. Benar saja, ketika keempat pengawal itu melihat Jenderal Hu Cha berjalan mendekat, mereka buru-buru berlutut dan memberi hormat. Jika terjadi di hari lain, Jitiansing akan membunuh Jenderal Hu Cha tanpa ragu-ragu. Namun, situasi saat ini spesial dan berhubungan dengan Sagi Iblis Changyu. Dia menekan aura pembunuhnya dan bersembunyi di sudut untuk menunggu. Hanya ketika Jenderal Hu Cha berada jauh dia melanjutkan menyusuri terowongan. 300 meter kemudian, sebuah pintu batu tinggi muncul di ujung terowongan. Pintu batu hitam itu diukir dengan gambar Dewa Iblis dan membentuk susunan pertahanan tingkat Sein. Jitiansing mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, setelah saya memecahkan susunan ini, saya akan membocorkan aura kekuatan gaib saya dan memperingatkan para penjaga di terowongan. Lupakan saja, waktu adalah yang terpenting. Saya tidak terlalu peduli. Dia mengambil keputusan dan menggunakan teknik mistik mata Dewa untuk mengamati susunan di pintu batu. Hanya dalam beberapa saat, dia melihat melalui susunan Sein Level ini dan menemukan cara untuk memecahkannya. Kemudian, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan mulai membaca mantra. Dia menembakkan cahaya putih bersih dan menyuntikannya ke pintu batu. Array Iblis tingkat suci di pintu batu segera terkorosi oleh cahaya putih dan dengan cepat menghilang. Namun, di saat yang sama, cahaya putih dan aura kekuatan sihir yang muncul entah dari mana juga mengingatkan para penjaga di terowongan. Ada yang salah. Pergi dan lihat apa yang terjadi. Itu aura kekuatan sihir. Itu manusia. Pembangkit tenaga listrik manusia sedang menyerang. Seseorang datang dengan cepat. Terowongan yang awalnya sepi itu langsung dipenuhi dengan seruan dan teriakan. Delapan penjaga yang memegang pedang dan pedang bergegas mendekat dengan niat membunuh. Jitiansing mengabaikan mereka dan membanting telapak tangannya ke pintu batu. Dengan suara keras, pintu batu hitam yang tingginya sekitar 300 meter itu hancur berkeping-keping di tempat. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya terciprat keluar dan terbungkus dalam gelombang udara dahsyat yang menyapu seluruh terowongan. Kedelapan penjaga itu baru saja bergegas mendekat ketika mereka terhempas oleh gelombang udara. Jitiansing bahkan tidak melirik mereka sedikitpun. Dengan cepat, dia melewati pintu batu yang hancur dan memasuki aula yang luas. Aula luas ini adalah lantai bawah tanah pertama dari Istana Panglima. Singkatnya, itu disebut Istana Bawah Tanah. Aula itu radiusnya sekitar 300 meter. Saat itu sangat gelap dan udara dipenuhi kabut merah tua. Lantai dan dindingnya terbuat dari batu hitam besar. Mereka diukir dengan gambar Dewa Iblis dan Asura. Mereka ganas dan menakutkan. Dan di tengah aula, ada altar pengorbanan setinggi 30 meter. Altar itu terbuat dari kristal darah. Warnanya merah tua, dengan banyak permata ungu dan hijau diselingi di dalamnya. Di bagian bawah altar pengorbanan ada genangan darah dengan radius 100 meter. Air darah merah tua melonjak dan naik darinya. Di sekitar altar pengorbanan ada 9 pilar batu yang diukir dengan binatang Iblis kuno. Mereka disusun secara samar-samar dalam susunan yang misterius. Jitiansing hanya melirik dua kali sebelum dia mengerutkan kening dan mencibir. Arrai peleburan darah penyegel jiwa. Ini sebenarnya adalah teknik mistik kuno yang hilang seribu tahun yang lalu. Itu adalah teknik pamungkas terbaik dari sekte setan darah. Sepertinya ini adalah teknik pamungkas lainnya yang diturunkan oleh leluhur finselestial. Arrai penggabungan darah penyegel jiwa adalah teknik mistik penyembuhan yang unik untuk sekte setan darah. Tidak peduli seberapa parah luka yang dialami pembangkit tenaga listrik Iblis, selama tubuh fisik mereka tidak hancur, mereka dapat menggunakan altar pengorbanan dan teknik mistik untuk menyerap darah dan esensi miliaran makhluk hidup untuk pulih dari luka mereka secepat mungkin. Ketika Jitiansing melihat susunan ini, dia yakin bahwa dimensage Changyu pasti ada di sini. Seperti yang diharapkan. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas altar pengorbanan, dia memang melihat sosok hitam duduk bersila di dalam bola cahaya darah. Itu adalah laki-laki Iblis Parubaya berjubah hitam. Tubuhnya kurus dan ramping, dan penampilannya seperti serigala setan. Dia memiliki lengan yang kuat dan cakar yang tajam. Ada mata segitiga besar di dadanya. Bahkan ada sepasang sayap dan ekor besar di punggungnya. Itu adalah dimensage Changyu. Pada saat ini, dia terbungkus dalam cahaya darah merah tua. Matanya terpejam dan dia tenggelam dalam kultivasi. Sosoknya kabur dan ilusi. Auranya juga berfluktuasi. Yang jelas, lukanya belum pulih sepenuhnya.